Intro Setelah menyatakan pensiun dari UFC beberapa waktu lalu, kini Mick Jagger terlihat aktif kembali. Ia terakhir kali bertarung pada Januari 2020 ketika ia menang TKO atas Cowboy Sheroni. Kehadirannya selalu mencuri perhatian, terbukti setidaknya ada 4 petarung top yang bernafsu melawannya. Berikut 5 petarung yang bernafsu melawannya. Dustin Poirier Setelah mendengar kabar kembalinya Mick Jagger, Dustin sangat antusias. Ia ingin bertarung dan membalaskan dendamnya akibat kekalahan yang dideritanya dari Mick Jagger 6 tahun lalu. Kala itu ia kalah di ronde pertama. Mick Jagger sudah mengisyaratkan bahwa duel ini akan terjadi pada 23 Januari mendatang. Namun sejauh ini UFC belum memberi kepastian terkait duel Mick Jagger melawan Dustin Poirier. Michael Chandler Sebagai pendatang baru di UFC, Michael Chandler yang pernah menjadi juara di Bellator membutuhkan pembuktian yang mutlak. Karena itulah nama Mick Jagger jadi salah satu yang dibidiknya. Tony Ferguson Pertarung kelas ringan UFC, Tony Ferguson juga terus memburu Mick Jagger. Pertarungan antara Mick Jagger dan Tony Ferguson mungkin adalah salah satu yang ditunggu-tunggu oleh penggemar UFC. Tony Ferguson beberapa kali memprovokasi Mick Jagger dengan cara mengejeknya agar mau bertarung dengannya. Justin Geji Bagi para penikmati UFC, mungkin nama Justin Geji terdengar tidak asing. Geji baru saja menelan kekalahan pada saat melawan Khabib Nurmagomedov beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, Geji tetap punya reputasi bagus seiring keberhasilannya menang TKO atas Tony Ferguson di UFC. Justin Geji pernah mengutarakan keinginannya untuk duel melawan Mick Jagger. Tumor yang beredar menyebutkan bahwa UFC lebih membeli Geji ketimbang Poirite untuk melawan Mick Jagger di awal tahun yang akan datang. Itulah beberapa deretan nama petarung UFC yang bernafsu melawan Mick Jagger. Terima kasih telah menonton!